Intro Ya Selamat datang di channel ini Kali ini saya akan Sharing dengan teman-teman semua Saya punya kegiatan Atau Saya punya kegiatan Dalam rangka hari masyarakat adat Pribu Misi Dunia yang Dilakukan di Kampung Brink Di Lembah Gerime Di Genyem Nah mungkin kamu sudah ada yang nonton saya punya video episode 1 Ini di video episode 2 Saya mau menceritakan Lebih banyak hal lagi Tentang apa saja Yang saya lakukan dan Bagaimana kita bersama-sama dan masyarakat Di sana Jadi Dalam rangka hari masyarakat adat Pribu Misi Dunia itu Masyarakat dorong sudah punya inisiatif Inisiatif Mereka ada punya satu komunitas Yang kemudian komunitas itu Komunitas itu didorong Untuk menjadi Yayasan Sehingga dapat bekerja lebih efektif Nah Pada kesempatan itu juga Masyarakat juga nih mereka sudah punya Para-para adat yang sudah mereka Bangun dan dirikan Dan mereka hanya tinggal tunggu Untuk merismikannya saja Nah untuk itu Lihat Kalau bisa lihat disini Ini mereka ada sementara kerja Untuk perbaiki Dukan berbaiki yang mempoles Simbol-simbol pada tiang-tiang rumah adat Jadi ini sebelumnya mereka tutup Selama hampir setahun Menggunakan kertas Jadi orang tidak bisa lihat Simbol-simbol itu Simbol-simbol ini Simbol-simbol atau ukiran pada tiang-tiang rumah adat ini Punya arti dan punya marka dalam masyarakat Nah setelah itu mereka kasih perbaiki Cet kasih baik Mereka tutup lagi Dengan daun yang biasa kita pakai Untuk bungkus nas Eh bungkus papeda Tetapi Daunnya lebih besar Nah ini nanti Mereka juga dalam rangka momentum Hari masyarakat adat Atau hari pribumisudunya itu Mereka akan resmikan Mereka punya para-para adat ini Atau mereka sebut dengan syaliap Jadi Keterkaitannya antara Para-para adat Dan kegayasan yang Mereka akan kukuhkan Di hari masyarakat adat sedunia itu Di tanggal 10 Agustus Yang mereka peringati di tanggal 10 Agustus Itu adalah mereka disini itu Ada punya situs-situs bersejarah Ada batu-batu bersejarah Yang menceritakan asal usul Dan sejarah mereka Di beberapa kampung Jadi Ini benar-benar inisiatif Dari masyarakat Sehingga hasil bumi mereka sediakan Bapak-bapak dan mama-mama mereka Saling membantu Untuk menyukseskan acara Tersebut Dan Yang paling penting adalah Dengan ini semua Bagaimana Komitmen mereka Dari Sebelas kampung Untuk menetapkan Konservasi Hutan mereka Sebagai Hutan konservasi Yaitu Konservasi hutan adat Jadi Itu kesepakatan bersama Yang diambil Keputusannya Secara bersama-sama Nah Ini yang kemudian Kita bantu Untuk Mengawal proses itu Sehingga Inisiatif yang datang Dari masyarakat itu Mereka mendapatkan dukungan Jadi Selama ini Misalnya Mereka punya akses jalan Kurang bagus Tidak bagus sekali Untuk Mereka punya Kampung-kampung Di sini Di sekitaran Bering Kampung-Bering Ini ada beberapa Kampung Namun Akses jalannya Sangat Tidak bagus Nah untuk itu Di kesempatan ini Mereka juga Ada mengundang Bupati Jayapura Untuk hadir Jadi mereka Menyiapkan tim tari Mereka Menyiapkan Mereka punya proses Semuanya ini Sendiri Jadi Sejauh ini Memang belum ada Kepala daerah Memang Kali pemerintah Hadir Di kampung-kampung ini Khususnya di kampung Bering Dan karena Kegiatan ini Melibatkan Sebelas kampung Dan tetua-tetua Adat mereka Sehingga Menjadi penting Untuk penyampaian Inspirasi mereka Nah Kalau kita lihat Lagu yang sedang Dibawakan Sekarang ini Ada lagu yang Mereka siapkan Untuk menyampaikan Sesuatu Kepada Bupati Dimana Mereka meminta Kembalikan Mereka punya Kekuasaan Alam Adat istiadat mereka Dan Banyak hal lainnya Yang mereka Sampaikan Melalui lagu ini Sehingga Kegiatan ini Tidak hanya Berupa seremonial Tapi memiliki Makna Nah Untuk penitapan Konservasi Hutan adat itu Sendiri Dilakukan Di tanggal 10 itu juga Dengan Diiringi Dengan tarian Dan nyanyian Oleh laki-laki Dan perempuan Mereka Menandatangani Itu di atas Batu Batu-batu Batu yang juga Punya sejarah Dan keterkaitan Erat dengan Budaya mereka Dan sejarah Suluh-suluh mereka Dan ini Ada Sebelas kampung Dan itu Adalah Tetua adat Atau Memang peranan Orang-orang Yang Ada dalam Struktur adat mereka Nah Penetapan Konservasi Hutan adat itu Menjadi sangat penting Karena sangat berkaitan Dengan Akses mereka Terhadap sumber daya Alam mereka Keberlangsungan Hidup mereka Jadi Keputusan Mereka ini Sangat penting Untuk Yaitu Keberlangsungan Hidup mereka Tadi Nah ini Mereka Para adat Kemudian Meresmikan Para-para adat Mereka Mereka Membuka selubung Menutupi Mereka Membuka selubung Yang menutupi Tiang-tiang Rumah adat mereka Jadi Masing-masing Marga Pemilik Simbol Pemilik Ukiran itu Dia akan datang Ke tiang tersebut Dan membuka Selubung Yang menutupi Tiang rumah adat itu Sehingga Proses ini adalah Proses yang dibangun Dari masyarakat Dari bawah Dan inisiatif mereka Mungkin selama ini Mereka pun Tidak punya kesempatan Untuk menyampaikan Apa yang menjadi masalah Apa yang menjadi persoalan Apa yang ingin mereka Sampaikan kepada Pemerintah Misalnya Untuk dapat dipenuhi Sebagai hak-hak dasar Mereka Hak-hak dasar Masyarakat Pribumi Nah di kesempatan ini Dengan hadirnya Bupati Jepura Dimana Bupati Hanya mengukuhkan Yayasan pelestarian BK Dan peresmian Para-para adatnya Dilakukan oleh Masyarakat adat itu sendiri Pemilik budaya Dan pemilik Para-para adat itu Nah disini Setelah diresmikan Para-para adatnya Barulah orang-orang lain Bisa naik ke atas Para-para adat tersebut Termasuk Bupati Ketika mereka Sudah hadir di situ Barulah di saat itu Masyarakat dapat Menyampaikan Terkait akses jalan Terkait akses air Terkait hal-hal yang Mereka ingin Untuk bisa dipenuhi Sebagai tanggung jawab Negara dalam hal ini Mereka juga Meminta Misalnya bahwa SK SK Untuk penetapan Konservasi Hutan adat Yang telah mereka Sepakati bersama Dapat didukung Oleh pemerintah Nah proses-proses inilah Yang memang Harus kita dorong Dimana ada Inisiatif-inisiatif lokal Inisiatif-inisiatif Dari masyarakat adat Yang harus kita Kawal bersama Sehingga Masyarakat adat Memiliki Kedaulatan Memiliki kekuatan Dan dapat Apa yang menjadi Keinginan kita bersama Untuk melestarikan Alam Dan budaya Papua Itu terjawab Jadi Selama 3 hari Berproses Di kampung ring Bersama-sama Dengan acarakat Melihat Dimana mereka Terlalu membantu Menyiapkan segala Sesuatunya Bersuadaya Mereka bersuadaya Untuk bisa Memproseskan acara Perayaan Hari Masyarakat Peribumi Sedunia 2020 Oke itu saja Dari Saya Sashirik Dan teman-teman Semua Thanks for watching Ya Thanks for watching Jangan lupa like Share, comment Dan subscribe See you on next video Jangan lupa like